si preman tapi pemalu ini teman-teman amin mudah-mudahan lancar usahanya amin teman-teman ya Allah donatur-donatur Gadis TV beritambah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Gadis TV berjumpa kembali dengan saya disini Ivan ya teman-teman hari ini saya mau berkunjung ke salah satu desa ya di Bondowoso ini ada sebuah ada sebuah keluarga yang dihuni oleh tiga orang teman-teman semuanya perempuan yang satu ini ibunya terus punya anak-anaknya ya perempuan juga yang sekarang sudah janda keduanya ini sudah sepuh juga teman-teman sudah sepuh ya terus putra yang satunya ini putri yang satunya ini perempuan tidak memiliki tangan teman-teman jadi kalau makan pakai kaki kalau nyapu pakai kaki nyuci pakai kaki teman-teman jadi kami mendapatkan amanah dari hamba Allah yang tidak mau disebut namanya untuk menyampaikan amanah ini kepada beliau sebelum lanjut kita berdoa bersama mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dilancarkan rezeki kita dan mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia dan akhirat amin ya Rabbul Alam selamat menikmati 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 teman-teman kita sudah nyampe di rumahnya ya ini rumahnya satu keluarga satu keluarga ada tiga orang perempuan teman-teman yang satu ibunya yang satu putranya yang dua ini putranya atau putrinya yang satu mbaknya yang satu adiknya adiknya ini gak punya tangan Assalamualaikum sehat bu sehat teman-teman ini gak bisa bahasa Indonesia ya jadi saya translate ke bahasa Indonesia nanti ini mas mas munir mas munir ini saya tahu informasi ini dari mas munir ini kayaknya pemalu teman-teman si preman tapi pemalu ini teman-teman bu anugin apa teman-teman teman-teman kita tanya ke masnya aja ya biar enak mas ini ingat tuh ya mas saya mau tanya ke mas-masnya ini aja saya yang dapat informasi ini ini teman-teman beliau ini gak punya tangan ya gak punya kaki juga teman-teman kaki ada ya oh kaki ada teman-teman enggak punya tangan mas teman-teman teman-teman kasih informasi kemarin ke saya ya kalau disini ada satu keluarga yang diisi tiga orang itu gimana sih mas maksudnya mbak ceritakan mas mbaknya ada disini terus ada yang di Bali oh putranya ibu ini putranya empat 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 ibunya mana mas gimana bu ada mbak ada ibu ibu ada dimana bu bertiga ya disini bisa boleh keluar ini ibu gak apa-apa bu amin ini teman-teman ini ibunya bu 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 aku aku siarakan bu Sarah bu bu pinten bu pinten terus duduk aja oh ini bu laku laku bu pinten di petrosan apa bu taruh aja ya 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 semaga ya 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 punya bu ngagungin petrosan apa bu 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 nge-umor yang baga tanpa pam pam pagi teman-teman mbak ini putranya 4 ya 4 orang yang ada di sini yang ada di sini tiga tiga orang Oh ini bu ini ibunya ini mbaknya teman-teman terus beliau ini adiknya itu ya adiknya ini enggak punya tangan teman-teman terus kotorannya sepon apa pampak ini sebetulnya empat deh terus Hai seseteng berikan magu yang satu teman-teman puternya yang satu cowok ya ada di desa sebelah eh sudah menikah ya terus yang ada di sini ada tiga jadi tiga orang ini mbak ibunya ini mbaknya ini adik ya teman-teman terus eh minta laku bu Nisan tak laku sih kalau mbak laku mencet nak gana Oh anu ngakungin ngakungin anak keluarga Oh ibu ini enggak punya keluarga teman-teman kisah asmana Bu Sarah Haji Marsuki Sarah Haji Marsuki Haji Marsuki oh ini oh oh gigi pesak itu pesak wangkiri kata oh kiki kiki kan haji kan suaminya yang kaya sekarang cerai ya 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 Bu Haji sekarang usahanya ngapa Bu teman-teman silahkan barangkali ada yang mau membantu dipersilahkan ini tiga orang ini enggak bisa keluarga bisa enggak bisa kerja simbah ibu anak ya anaknya terus ini adiknya teman-teman ini nggak bisa kerja kondisi rumahnya seperti ini kondisi rumah saya spill dari depan teman-teman ini kondisi rumah terus si ibu itu ya simbak si putranya yang pertama ini pernah menikah dengan orang kaya bahkan sempat naik haji juga sempat naik haji juga teman-teman jadi dia dipanggil Bu Haji tapi setelah cerai jatuh miskin lagi gitu ya jadi milan usahana apa Bu teman-teman ibu ini dulu kerjanya jualan 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 sebarang jualan apa yang bisa dijual dijual terus karena enggak punya modal akhirnya berhenti gitu ya sih terus eh semakin sempurna apa Oh iya jadi ibu ini berarti tulang punggung ya tulang punggung keluarga kerjaannya mijit teman-teman mijit kalau ada orang sakit dipijit sama dia gitu teman-teman teman kalau mau pijit kesini aja gitu ya cabang-cabang benar eh mijit teman-teman ini teman-teman mijitnya enggak tiap hari gitu ya oke coba aruh-ruh gitu teman-teman tuh aruh-aruh-aruh teman-teman eh yang jadi perhatian ini teman-teman yang jadi perhatian saya eh si adiknya ini adiknya ini kakaknya ini ibunya teman-teman dan teman-teman ada dari ini ya dari gedis tv ada sembako lah untuk mereka bertiga teman-teman ini nggak punya kameramen jadi saya pegang kamera sendiri saya yang ambil sembakonya ibu beda ano sembako dari gadis tv dari tergulah ya turunkan mereka keangkui bian untuk apa untuk sampean untuk sampean untuk sampean untuk sampean untuk mbah ya ini sembako nggak banyak bu sedikit tapi yang penting bermanfaat gitu ya sama-sama 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 ini enggak banyak sedikit ya yang penting bermanfaat nah nikah kenapa dua aki dua aki gulah band gadis tv muka-muka terosah lancar muka-muka muka-muka gadis TV mudah-mudahan lancar mudah-mudahan lancar usahanya amin yang membantu aku sama berkaku amin 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 teman-teman mudah-mudahan lancar usahanya saya cuma mendoakan yang Allah yang membalas amin 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 terima kasih doanya bu ya satu lagi doa saya minta doa satu lagi untuk donatur-donatur gadis TV donatur-donatur gadis TV muka-muka mudah-mudahan lancar semuanya amin yang bisa membantu aku aku cuma bisa mendoakan sama saya tidak bisa membalasnya cuma Allah yang bisa membalasnya amin 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 cipon saya gak bisa lama-lama saya gak kuat makasih pak ya sama-sama saya gak kuat gak bisa lama-lama disini teman-teman sekali lagi ya saya spil ya sebelum sebelum saya pulang keluarga ini keluarga ini satu keluarga ini dihuni tiga orang terus mbah itu adalah ibunya dan mbah ini ibu ini adalah anaknya yang paling tua dan ini adiknya teman-teman jadi mereka bertiga ini hanya mengandalkan pemberian orang hanya mengandalkan belas kasihan orang teman-teman gak bisa kerja sudah gak bisa apa-apa lagi apa lagi sih mbak cuma pengen juga punya modal lebih tidak bisa punya usaha biaya itu nah jika boleh boda tambahan gula paring kepanjelinga boda tambahan alhamdulillah oke pan sekalang kong saya kembali lagi betapa hinanya hambamu ini terlena dunia butangkan hati selalu terabai selalu terabai padahal malaykat maut mengintai berjalanan berjalanan hidup menuju menuju kubur satu hari saja tak pernah nipun ya Allah kasih kasih luar biasa berilah ibu pengen punya usaha ya ii gak bisa bahasa Indonesia nih teman-teman ya saya nanti translate ke Indonesia terus usaha napa rakyat pengen jualan ya usaha jualan tegangan napa rakyat napa rakyat napa rakyat napa rakyat terus sebaku lauk-pauk sebaku ini jualan camilan jualan beras gitu ya teman-teman barangkali ada yang apa ingin berbagi memberikan modal kepada ibu ini ya dipersilahkan ini ada bambu ya rumahnya seperti ini bambu ini dulu untuk gantungan jualan dagangannya camilan ya disini dulu teman-teman digantung disini gitu tapi karena beliau sudah gak punya modal akhirnya ya sudah tinggal gantungannya tinggal bambunya aja teman-teman nih ya assalamualaikum